Ketika kita mengetahui Perhatian perhatian, kita akan memperbaiki Kehidupan, Ketika kita ingin mengikuti Ketika kita ingin mengikuti Ketika kita ingin memperbaiki Kita ingin mengikuti Apaan pak? Apaan saya? Buat ini saya ingin mengikuti Sibah-sibah Iya Dali mencari talcang dari si Ferguson Jadi... ...Fergusso ini kira-kira Bani-Fertigo itu Apa? Apa? Nah... Canggung musiknya ini lah, tak? Jaluk itu Wah... Ganti ini lho... Ganti ini lho... Pilih rombongan... Pilih rombongan Pilih rombongan... Pilih rombongan atau pilih setelan Ya... Nah... Ini tidak boleh dikonsumsi ya Bapak Ibu Ini obat atau jamu ilegal Karena tidak ada ini Tidak ada keterangannya Komposisinya apa Fungsinya apa Berapa kali minumnya Itu tidak ada keterangannya Sama sekali di sini Jadi ini sangat berbahaya Obat polosan ini namanya Obat setelan Obat rombongan tadi Tapi obat polosan Polosan Berbahaya ini Pancen... 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 Terus hari Tapi efeknya itu Berbentun apa Iya Berbentun... Berbentun saya efeknya Setelah konsumsi Setahun dua tahun Nanti efeknya baru Baru terasa Nanti efeknya baru Baru terasa Apalagi Maka efeknya ini pun mati Lagi Masis mati 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 Rasanya efek Kurang rasanya Masis mati Maka efeknya itu Medeh ini Pak Tapi kok bisa banyak warung-warung menjual produk-produknya ini? Kok bisa, nonton lho? Kulaan itu sudah penting, nonton. Jadi kulaannya biasanya warung-warung, toko-toko itu diteri. Oh, diteri. Oh, story. Oh, story itu juga. Jadi salesnya juga nggak jelas, notanya nggak jelas. Nota pembelian warungnya, obatnya nggak jelas. Iya, nonton jelas, jadi berbahaya. Saya ngomong-ngomong, saya ngomong-ngomongnya jelas, maksudnya nonton. Saya ngomong-ngomongnya kayak jelas, maksudnya jelas konger memang hebat. Nah, ini salah satunya kan kita sudah menemukan produk-produk yang corotin. Corotin. Ilegal. 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 Nah, kalau kita tahu kayak gini, apakah yang harus kita berbuat apa? Soalnya kan gomong-ngomongnya kong-ngomongnya. Iya, ilegal. Iya, ilegal. Mokong-ngomongnya dikurangi ya, Pak. Iya, ilegal. Mokong-ngomong dikurangi. Oh, ilegal. Langsung nggak boleh. Oh, ilegal. Oh, ilegal. Jadi, Bapak Ibu yang pertama tentunya tidak mengkonsumsi obat seperti ini. Nanti kalau misalnya ada saudaranya, temennya yang buka warung menjual ini, tolong diberitahu bahwa produk-produk jamu yang seperti ini berbahaya tidak boleh dijual. Selanjutnya tidak pulaan lagi ke sales freelance tersebut. Tengokin, ibu? Iya. Nah, kami dari Balai Besar POM di Yogyakarta juga terus mengawasi produk-produk ini. Di depot jamu, di warung, di toko. Semuanya kita awasi. Syukur ibu-ibu, saya nggak ada sederet, buka warung, di setelah-setelah ini. Buat pesak puluh, di bawah. Iya. Di belakang ini, nonton. Iya, nanti rapi, ya ditampani, dobang. Kalau di toko, ya rugi. Rugi, ya? Rugi. Ini dipalingi, Pak. Ini dipalingi? Ini dipalingi, dobang. Oh, ya. Oke. Ini kan kadang kalau sales datang, kadang, enten sehingga lewat online nonton itu lho, Pak. Kadang. Tapi kalau dari BPPOM sendiri, ini pripon jalan yang atasi nonton itu sudah apa saja dilakukan. Nanti nggak bagus ini lagi. Oke. Betul, Mbak. Jadi, jamu ilegal atau mengandung bahan kimia obat ini selain dijual di warung-warung, depot-depot jamu, gitu, masih sering kita jumpai. Juga ini dijual secara online. Mudah sekali dijual online, ya. Badan POM, Balai Besar POM Yogyakarta juga mengawasi, selain di toko-toko warung-warung tadi, juga mengawasi akun-akun yang menjual online. Kita juga mengawasi, Mbak. Oke, oke. Iya. Ini orang-orang sudah bisa mengawasi produksi ini, ini. Sekarang bagian itu ini. Kok bisa, mereka bisa dodolannya, apa yang ada di tempat ini, apa yang ada di tempat ini? Iya. Sanksinya ini langsung? Langsung sangsi. Langsung sangsi. Alam ya, Pak. Iya. Jadi, sangsinya Wonten. Jadi, dalam melakukan pengawasan, kita memberi sangsi itu, sangsi administratif dulu. Yang obatnya kita amankan, atau kita minta ke penjualnya itu untuk dimusnahkan. Oke. Nah, nanti kita lakukan pembinaan. Kita beri pembinaan ke toko-toko warung-warung yang menjual seperti ini. Nah, ini dibina sekali dua kali buat nurut. Nah, ini sangsinya yang lebih keras lagi. Sampai ke penegaan hukum. Di pidana. Iya, di pidana. Sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Siapa saja yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi itu termasuk ini. Termasuk jamu obat-obatan ilegal ini. Yang tidak memenuhi standar keamanan mutu. Nah, ini kan tidak memenuhi standar keamanan mutu ini. Ilegal. Ini dapat ancaman di penjara 12 tahun. Atau denda 1,5 miliar. Wah! Tuh! Mereka badan itu harus mengatuk saya ke Tewu. Mending rasak-rasak. Ya, rasak. Mulai sekarang. Hindari lah. Hindari lah ini. 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 Ini ilegal mengandung bahan kimia obat. Ini hanya beberapa contoh ya. Ya. Lihat, Pak. Kalau ada apa? Serbuk, kumir, rasam. Kalau ada yang label itu tidak kata, Pak. Yang sasetan-sasetannya. Bu. Ya, Pak. Saya mau makan. Sama saja. Perumahan. Apa, Bu? Saya kenapa, Bu? Perumahan. Perumahan, ya. Perumahan, ya. Kayaknya ini merin cabut, Bu. Bapak. Bapak nggak masak. Nah, kalau kunyit, serbuk, kemudian jahit, temulawah. Itu bisa sebagai minuman serbuk, bisa, Bu. Oh. Nah, izinnya berarti makanan. Oh. Bukan obat ya, Pak. Bukan. Bisa izin PIRT atau dari Badan POM. Nah, nanti kalau bunyit, temulawah, dan bahan alam lainnya sudah mengklaim, bisa membantu mengobati, lanku harus ada izin obat tradisional dari Badan POM. Oke, oke. Kalau misalnya, ini kalau dari BEPOM, misalnya produknya sudah dari BEPOM, apakah tetap diawasi setelahnya atau cuma sekali nikus saja? Ini, terus diawasi. Jadi, Badan POM mengawasi produk sebelum mendapatkan izin edar. Iya. Oke. Untuk melihat kualitas produknya. Iya. Atau kualitas persyaratan dari tempat produksinya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, nanti dikeluarkan izinnya. Nah, setelah izin keluar, tetap kita awasi. Oh. Baik di tempat produksinya maupun di tempat penjualannya tetap kita awasi. Untuk menjamin bahwa yang beredar tetap memenuhi syarat, memenuhi ketentuan pada saat, seperti pada saat mendapatkan izin edar tadi. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak. Harapan-harapan penjenengan kagam warga. Masyarakat semuanya. Iya. Oke. Bapak Ibu, semua untuk diperhatikan dalam membeli, mengkonsumsi obat tradisional. Yang pertama, perhatikan nomor izin edarnya. Iya. Izin edar obat tradisional itu diawali dengan dua huruf. Apa? TR. Nah, itu berarti obat tradisional dalam negeri, yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian TI, TI itu obat tradisional import. Oke. Nah, nanti setelah dua huruf itu diikuti 9 digit angka. Oke. Kemudian jangan tergiur iklan atau promosi jamu-jamu yang cespleng, yang mengobati segala macam penyakit. Jangan tergiur ya, karena itu beresiko mengandung bahan kimia obat berbahaya tadi. Oke. Oke. Kemudian jangan lupa selalu ingat selalu cek klik. Cek klik. K-nya adalah cek kemasan. Perhatikan bahwa kemasan dari jamu yang Bapak Ibu mau beli masih dalam kondisi yang baik. Oh iya. Masih dalam kondisi yang utuh ya. Kemudian L. L. Perhatikan cek label-nya. Label. Perhatikan informasi, komposisi, cara pemakaian, kemudian cara menyimpannya. Itu harus diperhatikan. Sambil tadi diperhatikan dia mencantumkan banyak mengobati penyakit enggak gitu di situ. Promosinya berlebihan enggak gitu ya. Klaim kasiatnya berlebihan enggak. Kemudian I. Cek izin edarnya. Oke. Tadi sudah kita sampaikan ya izin edarnya ada TR atau TI diikuti 9 digit angka. Dan yang terakhir adalah cek K. Cek kadaluarsanya. Expired button. Oke. Expired button. Pastikan bahwa jamu yang mau Bapak Ibu beli atau konsumsi belum melewati tata kadaluarsa atau expired. Sudah sesudahnya. Siapa? Cek kek. Cek kek. Cek kek. Cek kek. Aku kawai tolong. Apa kit. Akuan kawaii ini. Yuhuu.. Nggak apa, ngga apa Hati gakkan kamu ngini senam kok malah ada yang diare gatel-gatel Diri ga kasih, adri ga kasih, adri ga kasih Diri ga kasih, adri ga kasih Gak apa, mau kasih Yo, nyo! Nganggu pispat sikit, pispat, pispat nyo, nyo Jadi, kamu semuanya ya? Ayo, ayo, ayo Apaan? Apaan cintam? Loh, katus Hmm? Bagus Pak Juki? Bagus? Bagus! Bagus! Oh bang, bang! Bagus! Malu gua pun di sini Ini 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 mau mencoba? Ini ini mau mencoba? Ini ini mau mencoba? Ini ini udah senap, Pak Ini ini lah konsumsi ini loh Ini ini Saya HP Eh HP ini Ini yang kuning ini marahi Ano Kota jenis Enting lono Entingnya sing abang Ini yang abang ini marahi gairah Oh Sing ini sing jambon? Jambon ini marahi suwe Suwe lah Namun Mau, nanti pake Pak, pak, pak Pak, pak, pak Udah, uang tutup Lagi ini semua bewa batu-batu Uang nggak jadi kemini Uang ngeregeti studio loh Uang nggak? Pak, Pak Ini masih jadi preksaknya Uang ini dong Ini akibatnya Uang itu minum Gopak Uang itu Ini aduh Aduh senam Ini loh, Pak Masih hati tidak aduh Konsumsi ini loh Yang kuning ini Kangen jenangan cocok Uang itu Yang jambon Ketinggalan jenangan Kirang gairah Uang 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 merasakan dewa-dewa Ini akibatnya Mengkonsumsi obat Ini mergora Kono izinnya Gepasko Uang Uang itu Uang itu Uang itu Uang itu plastik Bagaimana Terima kasih. Terima kasih.